Pandemi COVID-19 di Indonesia masih bergulir. Pemerintah kembali melaporkan penambahan kasus harian COVID-19, kasus kesembuhan, dan angka kematian di Indonesia. Data Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 pada Rabu 12 Mei 2021 menunjukkan ada penambahan 4.608 kasus COVID-19 dalam 24 jam. Penambahan ini menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 1.728.204 orang, terhitus sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Data yang sama juga menunjukkan ada penambahan pasien yang sembuh dari COVID-19. Pemerintah menyatakan terdapat pasien sembuh sebanyak 4.671 orang. Dengan demikian jumlah kasus kesembuhan hingga saat ini mencapai 1.584.878 orang. Kemudian kabar duka masih melanda dengan adanya penambahan pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dalam 24 jam jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah 152 orang. Dengan begitu, kasus kematian akibat COVID-19 tercatat 47.617 orang. Selanjutnya, ada 95.709 kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, Satgas juga mencatat 87.034 orang yang berstatus suspek. Selain itu, Satgas juga mencatat 88.03 orang yang berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!